Dulu Elia Aku Ratu, di film Dewi Suwara Isi aku berperan sebagai Nabi Adiknya Mawar Ceritanya apa buatmu? Eh jangan kasih tau loh Halo, aku Sonia, Alisa Di film Dewi Suwara Isi ini aku berperan sebagai Kartika Sahabatnya Faye dan Mawar Halo, saya Abraham, disini berperan sebagai Alex Ya, gitu Kalo masing-masing karakternya Eh ngapain gitu Mawar tuh sosoknya kayak gimana Terus nantinya gimana gitu, boleh gak? Kita masing-masing ya? Kalo aku disini Ya adiknya Mawar Saya dateng ke tempat itu Untuk menyelesaikan semuanya Kayak teka-tekinya gitu Berawal dari Kenapa bisa Eh, berawal dari Orang tuanya Mawar tuh kayak gimana Orang tuanya aku tuh kayak gimana Gitu sih Bantengnya di Ending Iya Kalo Kartika itu Sahabatan bertiga sama Faye sama Mawar Terus kita tinggal satu kosan Terus kita tinggal satu kosan Tidak Dia pacarnya Dari awal Dari awal sebenernya Ceritanya itu tentang Satu Perempuan yang bernama Mawar Mawar ini Temen-temennya Temen-temennya Kartika dan yang lainnya Kakaknya Melati Nah, si Mawar ini Eh Dia itu ternyata Ketempelan gitu loh Ketempelan Dan ternyata yang menempel dia ini Dianggap sebagai pasangannya Si Mawar sendiri Jadi dari awal sampai akhir Bagaimana misi kita untuk Melepaskan si Mawar ini dari Sosok tersebut gitu Itu Ini bukan horror pertama kalian kan? Pastinya Kebetulan ini horror pertama aku Iya Sama Horror pertama kali Sama, gue juga bang Horror pertama kali Gue udah kesekian sih Apa yang beda dari film Do you see what I see menurut kalian masing-masing? Kalau menurut gue sendiri sih Mungkin karena ini diambil dari Podcast yang dibikin dari Narasumber Yang adalah cerita orang aslinya Cerita narasumbernya ini Dan kemarin akhirnya setelah Gue sempet ngobrol sama Mr. Popo Yang punya podcast Do you see where I see ini Dia banyak banget cerita tentang Pengalaman horror Yang dia denger Dan yang dia alamin sendiri gitu Jadi menurut aku menariknya itu Kayak Percaya nggak percaya Kita sama Jinian Ini diambil dari Kisah si Mbak Faye yang Ada orang aslinya gitu loh Ada orang yang ngalamin Satu kosan sama sahabatnya gitu Satu kampus Terus tiba-tiba Sahabatnya ini punya pacar Pacar pertama gitu Yang biasanya Polos, diem, ayu, cantik gitu Terus tiba-tiba pelan-pelan berubah Dan ternyata Mereka diteror Satu kosan beberapa hari Ini kalau cerita aslinya Terus dia find out bahwa Ternyata pacarnya ini bukan manusia gitu Dan menurut Ava yang bikin menarik itu sih Walaupun Kalau dibedain dari podcast Pasti ada beberapa detail yang kita tambahin Buat cerita di Di skrip Di skenario untuk film ini Tapi menariknya adalah ya Beneran ada orang-orang yang ngalamin hal ini secara langsung Ya Crazy Ya gitu sih Yang sama sih kita suka ya Sama-sama Kita tiba-tiba Thank you Sama setuju Buat saya sendiri ini Kamu cowok sendiri ya Banyak cewek itu gimana tuh Maksudnya proses reading Sampai shooting itu gimana tuh Cape sih pas diri saya Iya sabar banget ya Sabar Iya betul Jadi tentunya karena saya laki-laki sendiri Mereka berkuasa Awalnya sih gue sempet kayak mikir Aduh gimana nih masuknya Apalagi sebelumnya tuh Kalo gue shooting pasti ya Banyak cowoknya juga Dan pasti akan masuk ke cowok dulu Terus baru setelah itu Coba masuk ke cewek-ceweknya Untuk build chemistry Nah pas disini Gue harus ngeset Dari pertama kali reading day 1 itu Gue kayak Oke Karena cewek semua Berarti gue harus coba untuk Lebih Feminine Lebih membuka diri lah Cuma pasti tentunya ada Kadang-kadang yang kayak Aduh Ini ngobrolnya Karena kan beda ya Kadang apa yang diobrolin yang Lucunya sama cowok Sama yang diobrolin yang lucu sama cewek Itu Beda Atau mungkin kadang harus Menahan beberapa topik yang sensitif Atau apa gitu kan Begitu Iya Maksudnya Misalkan kayak Ih rambut tuh Kayak gitu loh Cewek kan pasti kan kayak Gak gitu Jadi sedikit menahan Gitu Tapi sejauh Ini Seru-seru sih Anak-anaknya Iya lah Nyambung semua Dan lo sendiri jadi playboy di tengah cewek-cewek itu Gimana untuk jadi playboynya sendiri Mendalami Seperti apa ya Oh aduh Sepertinya Sepertinya agak mendalami ya Mendalami Gitu lah Itu gue juga kerja keras banget sih Bang Gimana caranya untuk jadi playboy yang Masa Dibenci sama orang-orang tuh gue Gue harus cari tau dulu Gitu Riset lu Riset lu Nonton sih Nonton Terus gue kayak tanya-tanya Eh emang kalo cowok playboy tuh gimana sih Lakuannya Gak tau cowok playboynya Gimana Eh makanya gue mau cari tau dulu di luar gitu kan Sama nonton Bang biasanya Nah Jadi series Beberapa series Termasuk yang di Ada di beberapa Platform Yang Kita Itu gue tonton beberapa Yang kayak anak SMA nya Atau yang kayak anak Di atas Ya maksudnya yang kayak Bukan anak SMA Ya kuliah Atau yang kayak playboynya Orang dewasa Itu yang kayak gimana sih Pembawaannya Nah akhirnya gue menyimpulkan Yang cocok seperti Yang A Akhirnya gue carinya referensinya Kayak gitu terus Nonton Kalian berdua melihat dia sebagai playboy Cocok atau Seperti emang Cocok sih Kayak natural aja gitu Emang kacamata gue gak membantuin Iya Kayak Lebih Kalem gitu kan Enggak sih Playboy di film horror beda gak Atau yang ada film Nah makanya Aku juga sempet mikir Apa Apa berbeda ya Playboy di horror Atau yang Ya sebenernya Objektifnya kan pengen Ngenalin Jadi begitu orang Ngeliat si Alex Langsung dari awal Oh oke nih orang Emang gayenya Tanggil Payboy Terus Ya Cuma Apa ya Maksudnya dari gesturenya dia Dari penampilan Harus udah langsung ngenalin Kalau oke nih cowok tuh emang Pengsek gitu Nah jadi Mungkin terbantu dari temen-temen yang lain juga sih Karena menurut gue Kemarin setelah nonton di pas Premiere Karakter yang lain tuh jelas sangat membantu gue ya Untuk Menegaskan kalau gue tuh Playboy gitu Jadi Salah satunya ada scene yang sama Tarjika juga Dan Mereka tuh yang Ngebuat situasinya Situasional gitu Jadi Ngebuat gue yang kayak Eh Keliatan Tahit lah gitu 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 lah Ya kan Ada beberapa yang memang Bukan dari gue nya malah Jadi Dari karakter lainnya tuh ngebantu gue Untuk Ngebikin gue jadi keliatan Playboy juga gitu Dari kalian ini yang ikut Shooting yang di gedung tua di sulat pilih kosan Siapa aja? Pengalaman seperti apa sih shooting disana? Sebenernya gak ada apa-apa ya Maksudnya dari aman sampe Eh dari aman Dari awal sampe selesai tuh kita amanan aja Cuma memang Lokasi Si kosan ini tuh kayak gedung tua yang beneran terbengkalai Terbengkalai Gak rapih gitu Jadi Ada beberapa ruangan Ini beneran Bangunannya lumayan gede Kayak 3 tingkat Terus di tengah-tengahnya ada kolam gitu Kolamnya pun juga udah Udah Ijo Coklat Gelap gitu Dan ada beberapa ruangan tuh yang Misal kita cuma lewatin aja Gak dijadiin set Itu emang isinya rongsokan Kayak kayu-kayu segala macem Itu kan terbengkalai gitu Jadi Ada beberapa Jalur atau lorong gitu Yang bahkan gak dikasih lampu Karena kita gak pake setnya Atau kita gak lewat situ buat ke base camp gitu Itu emang Emang serem Kayak bangunan terbengkalai biasa gitu Tapi selain itu sih Laman-laman aja ya Gak ada yang aneh-aneh Itu di film kamu kan Alisa sempet menampar Maja saya itu Beneran apa cuma kayak Anggil aja Oh beneran dong Beneran dan berulang-ulang Dan berulang-ulang gitu kayak Mungkin sengaja kali ini Salah-salahnya Bek di ngapain Kita apa disini terus Kayak kedua disini terus Jadi gue kayak Ya udah gak apa-apa juga sih sebenernya Cuma Memang gue Waktu itu gue sempet bilang Ya udah tamar aja udah gak apa-apa sih Iya Karena tadinya dia kayak Aduh Gimana ya gitu kan Dia Gak enak juga kali yang lu nampar Maksudnya kayak kalo gue gak tahan pun keras Iya Sakit banget banget ya Tapi dia masih kontrol juga sih Kalo dia nampar asli kayaknya sih keras banget Gue gak pernah nampar cowok beneran lagi Beneran di pas shooting doang Tapi puas banget Puas banget Karena itu dibantu juga sama wardrobe dan hairstylenya saya di film Itu emang bentukannya Makanya di 90an yang ini udah pasti main banget cewek Iya Membantu banget Jadi gue kan disitu masuk karakter kayak Kampretnya orang disini Semangat Semangat Akhirnya Memang sempet ada Ini dulu sih sama Namanya Mas Agus Kencerot gitu Acting coach kita Jadi kita Dia niap banget sih memang Jadi Dia minta produksi untuk ngebikinin Kayak Apa Kuguran Iya Makan gitu ya Dan Yang waktu itu ditutup pakai kain gitu Ingat gak Hmm Jadi kayak sesuatu gitu ditutup pakai kain Iya Jadi kayak seolah-olah Ini coba sekitar suruh bayangin dulu Kalo misalkan di kondisi seperti ini Kalian akan responnya seperti apa Kalo ngeliat yang seperti ini Responnya akan seperti apa Jadi Memang Mungkin kalo misalkan ada beberapa yang Lebih sensitif orangnya Mungkin kan akan kayak ngeliat visual aja Kayak udah takut Udah berasa takutnya Cuma kalo kayak Kalo gue pribadi ya Soalnya waktu itu sempet kayak ngeliat visual kayak gini pun Juga belum berasa takutnya gitu loh Iya Jadi Kebantu banget dari pas awal itu sih Iya Sama Mas Agus Iya Sejuranya ya paling maksudnya Kan kita sendiri-sendiri juga pasti punya reaksi yang berbeda terhadap Misalkan kayak Kalo memang di karakternya itu Kita baru pertama kali ngeliat pocong gitu Kalo Aku sendiri Belum Aku Sama sekali belum pernah ngeliat apa-apa seumur hidup aku Jadi Yang paling dibantu kita Create sendiri dan imajinasi gitu Kira-kira Seperti apa kalo ketemu pocong pertama kali itu sih Aku Rasanya Di film ini kayaknya Kau disulap ya Jadi Kacau kata Tapi Kamu Kemudiannya Jadi refleksan Menanggapannya Tersi kali itu Mungkin Apa ya Nerd sih iya Tapi nerd Sekarang kan juga Sudah bisa diertikan Yang lebih luas ya Kayak aku kadang ngerasa Nerd itu selalu Pake kacau mata Diem di rumah Gak bisa bersosialisasi gitu Cuma Sebenernya kalo Kita Realistis Tiap orang yang kita kenal di hidup kita tuh Pasti ada yang nerd Tapi gak keliatan aja gitu kan Mungkin Ngebantu dengan Kartika sebagai Penyiar radio Dia nulis Scriptnya sendiri Segala macem gitu Dan Kalo dibilang nerd sih sebenernya Enggak ya Emang Emang Karakternya pake kacamata aja gitu Ditambah Kartika kan emang Agak Agak Tomboy ya Stylenya gitu Karena dia Ter influence dari Hip hopnya Tupac Shakur Tupac Shakur Tupac Shakur Tupac Shakur Tupac Shakur Aku penasaran banget Waktu ada Tupac Shakur Oh Sebagai Anak yang Wajah gak jamanin gitu ya Gimana kamu Apa ya Berasakan Gimana gue sih Gimana gue sih Misalnya gue ngefans banget sama Tupac Apakah lo dengerin musik-musiknya Atau Gimana G-Y sebagai Sehingga Ketika anda mendengarkan berita Pilihan itu Lu rasa gak pilihan banget Gimana Itu Emang PR Yang aku kerjain Waktu kita Pre-production Karena Aku tetap harus research I know about Tupac Shakur Tapi gak pernah dengerin banget gitu Cuma Akhirnya yang aku research adalah Ada alasan Kenapa Tupac Shakur Seterkenal Dan se Dipuja-puja itu kan Orang-orang bilang He's the best rapper ever Dia selalu Doing it for a good cause Gitu Tapi karena memang benar Akhirnya aku temukan itu Waktu aku research tentang Tupac Banyak isu yang akhirnya dia angkat di lagunya Yang menurut aku Di jaman itu apalagi ya Di 90an awal Cuma beberapa rapper yang berani angkat isu-isu itu ke lagunya mereka gitu Tentang Tentang peace gitu Kenapa kayak Mereka sebagai komunitas Selalu berantem untuk hal-hal yang gak penting Itu yang pertama Dia pernah ngomongin soal Ini juga Apa Tentang Tentang Aduh apa yang namanya Apa yang namanya Apa yang namanya Apa ya Tentang Feminisme Sorry aku barusan Feminisme gitu-gitu Dan Respecting other people Gitu loh Karena emang Di Di komunitas mereka tuh Kubu-kubuannya kencang banget kan Gitu Dan Itu yang coba aku Coba aku pahami Dari kenapa Kartika ini suka banget sama Tupac Gitu loh Jadi Otomatis waktu dengar kabarnya Tupac meninggal Dia masih sedih Karena kayak Ya aku yakin bukan Dia ngefans sama Tupac juga bukan karena Cakep atau lagunya enak doang Gitu Jadi emang Membanyakin research sih Sebenernya Apa yang mungkin Kalo sama Kartika Kalian sama Ya Apa yang sama Oke ya Persamaan sih Paling Aku Kadang Ngerasa agak tomboy Tapi tomboy Bukan tomboy Cara berpakaian Atau Atau penampilan ya Tapi Apa ya Kayak jiwa-jiwa Gak terlalu peduli Sama penampilan gitu loh Kayak apa adanya gitu loh Mereka Mungkin Mungkin sama dengan Kartika Ya Nerdnya mungkin Kalo ada yang nerima Kartika ini nerdy Mungkin agak sama Pembedaannya Paling Ya Kartika Berani nampar cowok Kayak Belum Seru banget Seru banget Seru banget Ya kan Banyak yang suka tau gue nampar Iya 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 I know Memang seru Itu kemungkinan kamu yang berbeda, apakah kamu disesuaikan sama cerita aslinya, apakah kamu mungkin disesuaikan dengan plotnya atau sinopsisnya atau kenapa sih kamu dibikin sedikit berbeda gitu? Oh itu aku belum pernah denger detailnya sih, cuma kalau misal kita ngomongin sama dengan cerita aslinya itu sebenarnya karakter partika gak ada di cerita aslinya Karena kalau Mbak Faye yang aslinya di podcast itu dia memang cuma nyeritain dia sendiri, which is Mbak Faye terus Mawar sama temen-temen posan yang lain Jadi karakter partika ini memang adanya dibuat untuk ngelengkapin rasa persahabatan yang kuat banget antara Faye sama Mawar sama partika bertiga itu menurut aku ya Yang namanya siapa? Oh kurang tau Terus tanya dulu terus lanjut kali Ya harusnya dari skrip sih Masing-masing dari kalian pengalaman syuting sama Awi Suryadi seperti awas sih kan dia biasa di horror banget tuh Dan ini horror Seru banget sih, kayak kita ini juga gak ada yang pressure yang gimana banget Dipikir tuh first impression aku sama Mas Awi tuh awalnya aduh kayaknya nih bakal Banyak yang minta Banyak maunya yang dari gini gitu Cuman ternyata Kita ya udah di flow aja gitu sama Mas Awi ternyata enak banget di directnya Kalo dari gue malah ini pertama kali sama Awi Dan begitu tau cara dia bekerjaannya Gue dari awal salut sih Karena dia sangat terstruktur gitu loh Jadi dia udah tau shotnya mau di ambil yang mana Dan yang paling gue suka banget Dia bener-bener pakrum tau Setiap karakter yang dia punya gitu loh Jadi dia tau karakter ini karakteristiknya tuh apa Sampai apa ya Apa ya Gesture yang sekecil-kecil ya Dia tuh udah tau Jadi contohnya Ini untuk kalo mungkin Ya nanti yang udah nonton kali ya Ada gue bocorin sedikit Ada satu scene yang dimana Sebenernya itu gak ada di dalam scriptnya Cuman Mas Awi bilang Lu sebutin ini deh gitu Akan lebih terlihat ngehe Kalo lu ngomongnya yang Lu ngomongnya ini deh gitu Dia bener-bener sudah pakem Tau karakternya mau dibawa kemana Karakternya seperti apa dia udah tau Dan itu menurut gue Sangat menyenangkan Bisa bekerja sama orang yang seperti itu gitu loh Detail juga Dan ya tadi yang dibilang sama Afi juga Dia orangnya bukan yang kayak Ngasih pressure yang Gak bisa kita atasin gitu Jadi dia akan ngasih Masukan tapi yaudah lu coba dulu Kalo misalkan lu gak nyaman atau gak cocok Yang gak usah Lu cari alternatif lain Dan dia akan kasih alternatif itu gitu Jadi memang dia bener-bener udah tau Seperti apa karakternya Ini balik lagi yang tadi gue bilang pertama Ya Ya Seperti itu sih Ya gimana itu karakternya sih Atau ngasih ruang kalian terlalu menemukan karakter sendiri Atau gimana Papanya gimana Banget-banget Itu kita jalanin waktu proses reading juga sih Karena tiap pertemuan tuh pasti ada sesuatu yang baru Yang kita temuin tentang karakter Dan kita make sure lagi gitu Misal akhirnya kita tiba-tiba temuin gitu Jadi dalam karakter Melati Atau Atau Alex gitu Yang baru kita temuin Kita cross check dulu kayak Mas ini Gerehinnya kesini atau enggak gitu Kalo salah dia benerin Kalo menurut dia itu cocok Kita lanjutin lagi gitu Jadi kalo kebebasan kita untuk create karakter Ada banget Ya itu tadi gak Apa ya Gak dibatasi sama dia gitu Dan emang Enaknya Aku rasa juga dia udah tau banget Apa yang mau dikerjain gitu Jadi kita gak ada Kadang aku ngerasa di set beberapa Produksi lain yang mungkin masih ada meraba-raba Atau kurang oke gitu Kita tuh selalu dipanggil ke set tuh Kayak kalo Sudah latihan dengan stand in Movement camera udah oke Blocking udah oke Baru kita dipanggil Jadi kita tinggal Ngejalanin aja Apa yang udah fix gitu Gak Gak cari tau-cari tau lagi Terus menurut waktu gitu loh Itu sih Enaknya Enggak tau deh Adegan apa yang buat kalian Paling melakukan untuk di Stereositi Walau Dan paling banyak fact nya juga boleh deh Walau Kayaknya langsung bisa jawab ya Iya 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 Itu kegurahan set yang kegurahan Karena baby dia ter 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 Baling baling Iya Karena itu Kebetulan sebenernya memang cuma Satu scene Tapi sekuensinya banyak banget Jadi kalo gak salah Kita satu scene itu ada berapa 60 shot Dan itu kita kerjain Berapa? 6 hari Hampir seminggu Dan itu emang kondisinya Di tengah hutan Dan hujan Dan gue berdua sama saya Masuk ke dalam kuburan Jadi itu beneran 6 hari Melelahkan yang scene nya Mulai dari malem gitu Jadi kita cuma bisa shooting dari sunset Sampai sunrise Basah kuyuk Selama 6 hari Terus kita nyangkul Nyangkul Tanah Segala macem Wah itu Bedalemnya juga udah becek Tenggelem kayak masuk ke dalam tanah Iya lumpurnya jadi ini ya Tutup air kayaknya sih fix itu Sebenernya Bahkan kita tiduran aja Istirahat aja Masih basah Masih basah Masih basah 6 hari itu sih Iya itu termelahkan Tertraumatis Iya Kita kali yang masuk base time Kita stay on lock Sumpah itu kayak trauma Liat hujan dan tanah Semuanya tuh Dan karena itu continuity Jadi sebelum kita masuk Bajonya kering kan Jadi kita dihujanin dulu Ayo kumpul Basahin dulu Serrrrrr Sobara take a mistake Udah cuma duduk aja Bengong Gak ada ngobrol Kedinginan Udah bongong Iya udah gitu Kita take langsung kayak bergitar juga semua Iya 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 Mau tingin-tingin Dingin Ya karena udah basah Terus angin malem lagi kan Iya angin malem Sampai pagi Pas subuh tuh gue udah Heheheh Udah gak tuat sebenernya Cumpet ada yang drop? Enggak Cumpet? Sakit? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Gak sempet drop? Gue bukan drop tuh Gue juga pengetek ya Gimana-gimana dia diem gitu tuh Gue kayak Enggak suka Gimana gimana nih Iya Sama dia juga ya Iya Kedalam Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Boleh ga sih? Dari daerah Jakarta di Jogja kan sebenarnya kalau di film ini apa cuma Jogja bukan Jogja kan Jawa kita nggak ke Jogja setting cerita aslinya tanyanya mungkin Jawa kan Jawa Tengah mungkin enggak soalnya sih kan si Dianda ngomongin apa Jawa tuh tapi yang lainnya tuh kayak gue lu gitu nggak sih kalau nggak soalnya Oh enggak karena kalau pas kita ke kampungnya mawar itu udah beda tempat tapi kalau yang kuliah itu emang setnya di Depok korekto